Kami mengucap syukur untuk malam ini, tidak lama lagi kami meninggalkan tahun 2020. Kami minta jaminan daripadamu Tuhan, karena kami menyadari sesuatu yang tidak mudah di tahun 2021. Tetapi kalau engkau yang menjamin kami, kami akan lihat mucijat, keajaiban yang belum pernah kami dengar, yang belum pernah kami lihat, bahkan belum pernah timbul di hati, bahkan yang tidak pernah kami izinkan, itu semua akan memberkati kami. Buka mata rohani kami, telinga rohani kami, hati kami dan pikiran kami. Biar shalom Tuhan memenuhi pikiran dan perasaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengucap syukur, katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Bermula, pada waktu ada acara di Semarang, dia bilang Pak, temanya adalah apa yang harus kita lakukan, apa pesan Tuhan untuk 2021. Dan saudara saya hanya berdoa, saya bilang Tuhan, apa yang kau ingin aku sampaikan. Saudara hari-hari itu, satu hari sebelum, beberapa hari sebelum acara Semarang, saya diberi sebuah mimpi yang aneh sekali, mimpi yang seperti real, saudara. mimpi saya tuh setir mobil, dan posisi saya tahu itu diweleri. Dan ada pertimbangan yang sangat sulit saya putuskan, karena lampu mobil saya mati. Jadi peristiwa itu persis saya alami tahun 92 atau 93, bersama Pak Yusak Cipto. dan dalam mimpi itu saudara, saya itu sendiri. Tapi saya tahu Tuhan itu bilang, terus saja pelok kanan sampai ke temangku. dan dalam mimpi itu saya bilang, Tuhan gak mungkin. Kalau Bapak Ibu pernah ingat tahun 92 ya, 92-93, weleri ke temanggung itu kalau malam gelapnya luar biasa. Pada waktu Pak Yusak bilang, kan saya bilang, Om, kita cari hotel di weleri. Beliau ngomong apa sama saya? Doa si takon Tuhan. Kita mesti diweleri, atau terus ke Semarang, atau terus ke temanggung, atau gimana? Kita gak tahu. Saudara itu sesuatu yang tidak pernah saya dengar. Sesuatu yang tidak pernah saya dengar, pemikiran seperti itu. Solusi yang buat saya, gak make sense. Solusi pemikiran yang, yang sama sekali tidak cocok dengan hati saya. Saya gak takut, gak takut apa ya, memang di zaman dulu, katanya di daerah mana tuh ya, pokoknya dari weleri ke temanggung, ada bisa ada rampok. Itu rampok malah saya gak takut. Yang saya takut, mobilnya gak ada lampu. Dan itu gelap gulita, gak seperti sekarang. Dari weleri ke temanggung, banyak lampu. Zaman itu, betul-betul gelap. Jadi di pikiran saya, saya mikir, ini hamba Tuhan jangan-jangan sesat. Sungguh sudah. Orang yang selama ini saya kenal, begitu luar biasanya dengan Tuhan, saya mulai bimbang sudah. Makanya nih hati-hati nih. Ini yang, yang tahun 2021, kalau saudara gak upgrade diri, sudah sulit membedakan mana yang Tuhan, mana yang setan. Karena waktu itu saya bimbang. Buat saya ini, pemikiran apa ya, solusi yang bukan solusi. Mau tidak mau, mobil saya lampunya mati, itu jam 11 malam loh saudara. Bukan 11 siang. Harus, cari hotel di Weleri. Kalau ke Semarang, juga risiko. Karena gak ada lampu. pikiran saya, Semarang lebih berani saya. Karena ada mobil-mobil lain. Tapi kalau kamu lari ke Temanggung, buat saya, saya gak takut terampok. Sudah sungguh. Waktu itu yang di pikiran saya, saya bisa nabrak. Saya bisa nabrak pohon, saya bisa tabrakan dengan mobil lain. Itu yang bergejolak di pikiran saya. Ini saya mau beritahu saudara, gambarannya 2021 tuh, Tuhan yang kasih gambaran seperti itu. Nah, pada waktu saya mimpi itu, Tuhan itu bilang, terusin ke Temanggung. Dan dalam mimpi itu, saya seperti di zaman itu, tahun 92. Jadi saya bilang, Tuhan gak mungkin lah. Saya gak berani. Gelapnya bukan main. Saudara, kemarin aja saya lewat poleri ya, malam, di beberapa tempat itu masih ada, yang gak ada lampu. Bayangin tahun 92, 93, itu Vincent masih kecil banget. Itu betul-betul gelap kulitnya. Jalannya tidak selebar sekarang. Masih pakai aspalnya, bukan aspal hot mix gitu. Aspal jaman kuno tuh, yang rada kasar, saya ingat sekali. Jalannya masih sempit. Jadi dalam mimpi itu, saya situasi seperti itu. Tuhan bilang, belok kanan. Persis sudah. Saya padahal gak ada orang, tapi saya tahu itu Tuhan. Nah, waktu itu payusak. Saya bilang, Om, silahkan Om sembayang. Buat saya, saya gak mau ikut doa lah. Buat saya doanya ya, gak mungkin doa-doanya ya, ngomongnya Tuhan harus cari hotel. Dia ngomong apa? Kamu jangan seperti itu. Biasakan apapun, hadapkan ke Tuhan. Nah ini 2021, saudara mesti gitu. Saudara, Om sembayang aja, Om sembayang. aku tak orang melu sembayang. Saya ngomong itu sudah. Orang bakalan, dalam hati saya, Tuhan bilang, suruh terus. Logikanya mungkin, paling mending ke Semarang. Saudara beliau diem, dia doa. Terus satu ngomong, Pat, Tuhan bilang, geblas, temanggung. itu tidak pernah saya dengar. Ngerti Bapak Ibu ya? Kalau siang terus ke Temanggung, itu sering saya dengar. Tapi jam sebelas malam dari Waleri, Tuhan bilang terus ke Temanggung, itu belum pernah saya dengar. Saya bilang, monggo, Om siang nyetir, aku tak duduk di belakang. Saya ngomong di depan, saudara. Saudara tau kenapa saya di belakang? Ayo, jujur. Karena tabrakan, dia kan aku dingburi. Itu pikiran saya, sejahat begitu. Dia ngomong sama saya, Pat, aku duduk orang gelam nyetir. Kan dia, dulu kalau mau belia baru, saudara dia bilang, kamu pengen nyoba? Dari Tegal ke Cerbon. Yuk, saya ditak setir. Wah, buah ntar. Waktu itu, Galen ya, Galen itu tahun 83-80, kenceng, saudara. Jadi sering tuker-tukeran. Saya bilang, Om aja yang nyetir. aku tak, tidak nyetir. Tapi aku mau pikir duduk belakang. Dia ngomong apa? Pat, ojo ngono lah. Aku moto tua. Gue misi nom. Umur saya kan misi 92, misi muda. Kamu misi nom lah. Saya bilang, moto ne om, moto aku pedawai, wong peteng delo opo. Saya ngomong gitu, sudah. Mending lah. Wis lah, jalan. Dia bilang gitu, ada senter enggak? Saya waktu punya senter gede, saudara, yang pakai besi itu ya. Tapi kacanya, keblek-keblek-keblek itu. Tahu gak? Kacanya besar, tapi keblek-keblek. Wis. Aku sih nyenteri, kue nyetir. Dan saya, nyetir, saudara. Dia senter. Oh, kelihatan kan jalan. Wah, hebat juga ya. Nggak lama, sudah baru berapa menit, jebret mati. Karena kena angin, anginnya masuk. Dan, saya bilang, tuh kan un, ini gak masuk akal. Buat saya, itu tidak pernah didengar, dan tidak pernah, dilihat. Mana ada nyetir gelap gulitas. Sudah. Ya, sudah mau, santai pet, santai, relax, relax. Apa ini? ini tengah dala, ini hutan. Hutan om, saya bilang gitu. Lalu dia bilang, kamu tuh, belajar, semua tutannya Tuhan. Makanya, saudara, ini tahun 2021 ya. Saudara, kalau gak upgrade, iman sulit. saya ngajak semua yang disini. Terutama yang di altar, upgrade, upgrade rohani. Jadi, saya bilang, kalau kita gak upgrade rohani, gak upgrade skill, saudara sulit, tahun 2021. Sungguh, karena itu pengalaman yang saya alami. Jadi, dari situ saya bangun, saya langsung tahu, oh, ini adalah sesuatu yang belum saya dengar. Saya bilang, Tuhan, 1,2,9, dan saya bilang, betul. Saudara, itu betul-betul peristiwa, yang semua seperti mimpi. Seperti tidak bisa saya percayai. Sesuatu yang meng-upgrade begitu rupa, yang betul-betul melampaui akal saya. Dia ngomong, santai, relax, atau di belakang ada mobil. Santai, ngapet, ada mobil, ngintil, tenang aja. Beliau ngomongnya gitu, saudara. Jadi, mobil lewat, saya ngintilin. Dikiru kita, kitanya dikira rampok. Mobilnya masuk gang, gak keluar lagi, saudara. Tapi, dia masuk ke saudara, dia tungguin-tungguin. Dintai ini, dintai ini, gak keluar, keluar. Rupanya dia takut, dikira saya rampok. Saudara, keajaiban yang tidak pernah timbul di hati. itu mendadak bisa seperti ada sinar, saudara. Sebetulnya gelap kulit, betul-betul bukan terang bulan, tidak. Ada sinar yang dari Tuhan, saya tahu itu dari Tuhan, dan saya bisa lihat marka jalan. Tahu saudara ya? Dia bilang, Pat, kamu mendelok marka jalan. Mendelok. Om, orang jelas. Saya bilang, saya meremeng-remeng temik kelihatan. Jalan, Pat, melaku. Wah, saya sudah kadung, saudara. Jadi saya nyetir itu pelan-pelan, saudara. Itu hanya lihat marka jalan. Dan di situ Tuhan ngomong, setelah saya sampai di temanggung, Tuhan berkata, firman adalah pelita buat kaki. Kalau saudara tidak penuh dengan firman, tiap hari tidak baca firman, tiap hari tidak mau deklarasi firman, tahun 2021 sudah akan bingung. Jadi saya nyetir itu di tengah-tengah, saudara. Lihat cuma marka jalan, remeng-remeng, saya nyetir pelan-pelan. Saya ingat kemarin saya bilang itu, itu ada tikungan ya, dari arah Sukorejo, kalau tidak salah, mengarah ke Weleri, itu ada tikungan-tikungan dari atas turun. itu saya dari bawah mau naik, saya lihat ada mobil. Dari jauh mobil itu klakson, tat, 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 tat. Mereka pikir mungkin mobil hantu. Karena aku kan jalan, enggak ada lampunya sudah. Sampai waktu dia selisipan sama sesuatu, dia tat, tat, tat. Dan saudara tahu sampai, itu biasanya waktu itu, saya dari Weleri ke Temanggung, biasanya satu jam. Itu dua jam, karena berhenti dan sangat pelan. Begitu mobil naik di garasi, bet lampu mati. Mesin mati. Saudara saya mau beritahu, pertolongan Tuhan sangat tepat pada waktunya. Asal engkau upgrade iman. Nah aneh hari ini, Tuhan tidak suruh saya menguraikan satu kartu dua et sembilan. Nanti hari Minggu, tanggal tiga saya uraikan. Tapi hari ini, mimpi yang ketiga, jadi setelah dari Semarang, Tuhan ngajarin saya, kamu pikir satu kartu dua et sembilan itu gampang, sulit kata Tuhan. Terus saya diajarin, ini, ini. Saya bangun, besoknya, bukan bangun pipis tidur mimpi, besoknya, mimpinya nyambung sudah. Ajaib. Besoknya lagi tiga hari berturut-turut. Dan hari yang ketiga, Tuhan bilang, kalau aku tidak mengurapi, orang tidak mampu. Aku akan menolong mereka, mengurapi mereka, supaya mereka mampu, mengikuti apa yang aku rencanakan. Walaupun gelap, tapi firman, dan tuntunan Tuhan, akan nyata dalam hidup saudara. Nah anehnya saudara, hari ketiga Tuhan bilang, nanti pakai minyak urapan yang terakhir. Saya akan tunjukkan ayatnya dulu pada saudara. Tolong ditampilkan. Baca bersama saya sudah. Dua, tiga. Kemudian kau ambillah minyak urapan, dan kau urapilah, apa Bapak Ibu yang diurapi? Kemah suci. Dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya, dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Saya mau tanya saudara, kemah suci di perjanjian lama, waktu itu berubah menjadi baik Allah. Dan baik Allah dalam perjanjian baru, siapa? Siapa berjanjian baik Allah? Saudara dan saya. Tuhan bilang, oh rapi. Baik Allah, saudara dan saya. Dengan segala yang ada dalamnya, dengan segala perabotannya. Apa itu perabotannya? Nanti ubun-ubun, pikiran, mata, apa yang tidak pernah kau lihat, ini kalau saudara gak diurapi, kata Tuhan, saudara gak bisa terima. Wih, ini bukan dari Tuhan. Tuhan datang hantu. Jadi ada berkat yang luar biasa, sudah bisa tolak. Dan telinga, apa yang tidak pernah kau, dengar. Dan apa yang tidak pernah, bukan cuma timbul, tidak pernah diizinkan masuk. Nanti minggu saya jelasin. Tuhan bilang, urapi. Perabotnya itu urapi. Perabotan kita sudah, ubun-ubun, dahi, ini terutama, mata, telinga, dan hati. Terserah itu, terserah saudara. Nah, saudara aneh. Tuhan bilang, pakai minyak itu. Saya, SMS, aku mimpi. Hari ketiga begini, suruh pakai minyak terakhir. Dada minyak terakhir, katanya beliau. Minyak terakhir, ya sepuluh itu. Gak ada yang lain. Oh iya, gak apa-apa. Saya cuma dapatnya kok, disuruh minyak terakhir. Artinya, minyak terakhir itu, yang sangat merepah, yang merema, yang lainnya, betul-betul kita butuhkan. Selasa pagi, di SMS saya, bet, bener loh. Ada keluar dua baru. Yang satu, itu dari tongkat otoritas. Itu bisa keluar netes minyak. Dan minyaknya itu, betul-betul satu dengan yang lain itu, rasanya, wanginya itu berbeda. Dan dicampur dengan minyak lain, itu mesti ada, ada apa ya, kayak gak nyambung. Kamu nyampurnya harus didoain, betul-betul. Supaya semua minyak itu, jadi kamir seperti, minyak urapan Tuhan. Ini luar biasa sekali. Minyak-minyak ini, berbeda baunya. Yang pertama, minyak keintiman. Minyak urapan, keintiman. Yaitu supaya apa? Supaya saudara punya intim dengan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Ada orang kebaktian, tapi gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kemarin kan ada teman saya, Pak, saya ngerasa banget tuh, pujian-pujian ini, itu hadirat. Padahal itu live streaming, saudara. Dia bisa merasakan, dia bilang, anak saya pak, sampai nangis lupa di meja, di apa namanya, di ruang keluarga. Jadi bayangin Bapak Ibu, itu live streaming, mereka dari Jakarta bisa merasakan hadirat Tuhan. Makanya WL itu gak cuman, bisa lagu, bisa nyanyi, tapi mempelajari lagu-lagu lain, skillnya, tapi dengan Tuhannya tuh mesti intim. Kalau saudara sama utuhan dengan intim, milih lagunya ya, ya aku milih ini, ya aku milih ini. Saudara gak pengen, gak tau, Tuhan tuh seleranya apa. Minggu ini Tuhan pengennya nyanyi lagu apa. Kotbat juga begitu. Saya pengennya hari ini kotbah, mimpi saya yang malam pertama. Itu kan menurut B, kiran, tapi Tuhan bilang, kamu hari ini justru yang mimpi ketiga. Oh. Jadi saudara seringkali, kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Kalau saudara gak, yang paling sulit kotbah tuh bukan apa sih, buka ayat, semua bisa kotbah. Tapi yang mana yang Tuhan mau, itu paling sulit. Kotbah yang mana, itu yang paling sulit. Kalau orang biasa kotbah, buka ayat apa saja, pasti bisa kotbah. Saya buka ayat apa saja saya bisa kotbah. Karena sudah kulino, dari tahun 80. Tapi yang paling sulit, kotbah yang mana, itu yang paling sulit. Pimpin pujian juga begitu, oh lagu ini aku hafal. Lagu yang mana Tuhan yang pengen. Itu gak mudah. Nah saya sebetulnya pengennya hari ini, nanti disambung tanggal 3, seperti yang saya ngomong kan, 30, 3, 10. Tuhan bilang, tidak, hari ini minyak urapan. Oh ya sudah. Nah jadi saudara, ini nomor satu. Kedua, daun kesembuhan. Apa bedanya daun kesembuhan dengan sayap kesembuhan? Daun kesembuhan itu yang ada di kitab wahyu. Itu aneh sudah, daunnya itu bisa keluar minyak. Keluar minyak, ditampung. Baunya tidak pernah ada di tempat lain. Nah daun kesembuhan, kalau sudah baca di Alkitab, itu menyembuhkan jiwa orang. Sudah dengar kesaksian dari ayah, dari Pak Yusak Cipto. Waktu meninggal, dia gak bisa langsung masuk Firdaus. Tuhan bilang, aku harus sembuhkan dia dengan daun kehidupan. Kenapa? Ikatan jiwanya kepada uang begitu rupa. Ikatan jiwanya kepada uang, itu mesti disembuhkan. Jiwanya disembuhkan. Ada orang yang sakit hati, tapi bukan dia tidak mau mengampuni, tapi gak ada kemampuan. Itu gak bisa langsung masuk. Disembuhkan oleh daun kehidupan. Jadi daun kesembuhan ini bicara tentang jiwa. Saudara hidup kita tuh jiwanya banyak yang terluka. Saya terluka karena papa mama saya bercerai. Ada banyak orang terluka karena perlakuan orang tua. Ada orang yang terluka karena temen. Ada orang yang terluka karena peristiwa-peristiwa yang menggoncang. Dan itu perlu disembuhkan. Jadi nanti kalau sudah terima urapan, sudah ini 12 ini ada loh. Dijadikan satu. Yang ketiga, sayap kesembuhan. Sayap kesembuhan tuh ada sesuatu, ada kayak apa turun saudara. Terus seperti apa ya, kapas atau apa itu bisa keluar minyak. Dan itu Tuhan berkata kesembuhan. Ini kesembuhan jasmani. Saudara kita percaya tahun 2021 kita akan lihat kesembuhan-kesembuhan terjadi. Pelayanan kita ke desa-desa, ke orang miskin. Mereka akan disembuhkan Tuhan. Amin. Delima multiplikasi. Itu adalah pelipat gandaan. Dengan kita terima urapan delima multiplikasi, kita akan mengalami pelipat gandaan. Kita akan mengejar keteringgalan. Seperti tadi kesaksian-kesaksian ya, sekian lama tidak dapat uang, cash flow-nya berantakan, sekian lama kerja barang mahal. Itu saya tahu saudara itu gak gampang. Tas-tas Hermes, Louis Vuitton, itu ratusan juta itu gak gampang saudara. Di masa pandemi justru Tuhan berkati. Nah ini saudara akan dengar tangan di tanggal 10. Tanggal 10 kalau Tuhan kendaki ada orang dari kota tertentu akan datang ke sini. Dia akan menyaksikan di masa pandemi seperti ini. Justru waktu sebelum covid dia hancur. Dia bilang, waduh pak, waktu dapet surat, mau listrik mau dimatiin, sedih banget. Dia saya minta tolong pak, tolong pak. Jangan dimatikan dulu, dapet surat kedua, listrik harus dimatikan. Sudah bayangin, sebegitu parahnya. Begitu masa pandemi, dia diangkat Tuhan. Dia hanya kirim, dia ekspor barang tertentu. Ya limbah dari barang tertentu ke China. Dan China kirim duit dulu. Kirim, dia baru kirim barang. Kirim duit, baru kirim barang. Sudah saya mau beritahu. Kita akan lihat keajaiban yang belum pernah kau dengar. Belum pernah kau lihat. Amin. Terobosan ini hampir sama, sudah perlu breakthrough dari Tuhan. Nah yang ke-6 itu pujian penyebahan. Ada banyak orang saudara. Kalau kebaktian tidak memuji nyembah Tuhan. Yang penting firman salah. Justru Tuhan hadir di atas pujian penyebahan. Banyak orang, aku lagi gak enak, aku lagi gak emot. Gak bisa sembahyang, gak bisa muji Tuhan. Saudara itu keliru. Maka dari itu kita perlu ini. Yang ke-7 hati Bapak. Hati Bapak itu apa saudara? Supaya kita bisa berbelas kasihan pada orang lain. Selama ini orang hanya memikirkan dirinya. Yang penting aku, keluarga aku, buat apa kasih duit. Aku lagi susah. Ini barusan saya duduk disini saudara. Saya SMS tak forward ke Adi. Ada orang bilang, Pak saya mau menabur ucapan syukur. Setahun ini. Dia tidak kebaktian disini tapi live streaming. 25 juta. Lumayan bisa buat makan bakso. Barusan sudah saya langsung forward ke Adi. Nih, kekas umum. Saudara, tidak semua orang mengerti. Tapi kalau kau punya hati Bapak. Kita tahu jiwa-jiwa harus diselamatkan. Otoritas destiny adalah kemampuan. Ini beda dengan otoritas yang ini. Kemampuan untuk fokus. Kita belum selesai. Kita harus puncak destiny. Kita harus sampai puncak destiny. Ada banyak orang yang merasa puas. Kita punya kemampuan sampai puncak destiny. Yang percaya katakan. Sembilan hineni. Hineni itu adalah rendah hati dan taat. Ini sulit. Ada banyak orang berkarunia sulit dinasehati. Ada banyak orang merasa bisa sulit dinasehati. Kalau Tuhan bilang, Nak belok kanan. Saudara bilang, Enggak. Aku sudah punya ilmu. Bisnisku belok kiri. Hancur. Maka dari itu perlu hineni. Dan sepuluh iman. Nah yang ke sebelas. Yang ke sebelas ini barusan keluar. Beliau di asma saya. Pet. Di tongkat otoritas keluar. Saya tahu kita butuh otoritas. Tanggal satu nanti kita butuh otoritas dari sorga. Untuk membelah kemustahilan. Untuk membelah sesuatu yang tidak mungkin. Menjadi mungkin. Yang percaya katakan. Dan yang aneh saudara. Daun kesembuhan biasanya mengeluarkan minyak. Tapi kali ini mengeluarkan darah. Kan dari daun yang biasanya minyak ini keluarnya darah. Dan kami saya ngomong. Kamu dapatnya apa? Ini adalah menyembuhkan trauma. Setiap orang punya trauma. Dan kalau trauma saudara tidak sembuh. Saudara sulit bisa menerima apa yang kau tidak pernah dengar. Apa yang tidak pernah kau lihat. Kenapa? Karena yang saudara hilang mau dikembalikan Tuhan saja saudara sulit. Karena trauma. Kalau saudara trauma pegang sesuatu. Suruh pegang itu tidak berani. Dan Tuhan bilang aku mau sembuhkan trauma. Orang yang gagal saudara di satu tertentu. Orang yang pernah ngalami sesuatu gagal. Dia paling takut gagal. Dan hari ini Tuhan mau sembuhkan trauma setiap kita. Kalau tidak kata Tuhan gak bisa. Pernah dia bilang benar Pak. Ini jatah untuk Shekinah. Makanya dia langsung kirim. Nah yang kedua saudara dia bilang. Kenapa otoritas? Saudara kalau engkau tidak disembuhin. Sulit dapat otoritas. Merti Bapak Ibu. Hari ini belajar terbuka Tuhan. Aku punya trauma. Gagal dalam bisnis. Aku punya trauma. Dalam rumah tangga dan sebagainya. Saudara mesti ngomong jujur. Dan pada waktu saudara nanti terima urapan. Saudara taruh di tangan. Pakai saudara jadi tangannya begini. Nanti ditetesin sama orang kita. Nanti saudara ngurapinya jangan asal-asalan. Dengan pengertian. Hari ini saudara. Kita tidak mengejar mujijat. Tapi Tuhan menyediakan sarana. Untuk kita mengalami mujijat. Yang mengerti katakan.